Terima kasih Penjelasannya sangat sederhana bahwa tidak mungkinlah ulang tahun Anda yang jatuh pada akhir bulan dirayakan pada awal bulan Jika tetap dirayakan, maka maknanya akan sangat berbeda Tidak mungkin juga sebuah keluarga menyambut kedatangan orang penting tanpa persiapan apapun Kemudian, oleh sebab itu, jika dalam hal-hal lahiriah, ada persiapan yang harus dilakukan Terlebih lagi pada hal-hal yang menyangkut kerohanian Itu adalah alasan gereja katolik menolak perayaan Natal sebelum tanggal 25 Desember Kemudian, sikap gereja terhadap hal ini Gereja katolik dengan tegas melarang perayaan Natal pada masa Advent Mengapa? Karena masa Advent adalah masa penantian, pertobatan, dan persiapan jasmani dan rohani Untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Masa Advent merupakan kesempatan bagi umat beriman untuk meluruskan jalan bagi Tuhan Dan membuka diri terhadap kehadiran Sang Juru Selamat Dengan demikian, masa Advent tidak dapat dipercepat, apalagi di langkahi Kemudian, bagaimana sikap kita? Umat beriman katolik harus memiliki sikap yang tegas Untuk mengatakan tidak pada perayaan Natal yang dilangsungkan sebelum tanggal 25 Desember Kita bisa saja mengikuti perayaan Natal dalam tanda petik yang dirayakan saudara-saudari kita Namun kita memaknainya sebagai masa Advent Karena kita meyakini bahwa perayaan yang dirayakan sebelum tanggal 25 Desember Adalah perayaan Advent Tulisan ini saya kutip dari tulisan saya sendiri dalam jalapres.com Dan Bapak Ibu dapat mendownload aplikasi jalapres.com di Play Store Bapak Ibu Agar dapat menemukan atau mendapatkan tulisan-tulisan terbaru dari kami Dan seperti pada gambar yang tampil di layar Bapak Ibu Itulah tampilan di Play Store Bapak Ibu Silahkan di-download Dan semoga tulisan-tulisan yang ada di dalam jalapres.com Bermanfaat untuk kita semua Salam sejahtera untuk kita Dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya Terima kasih telah menonton